Intro Pawai Profil Pelajar Pancasila menjadi kegiatan awal dalam rangkaian Lustrum 16 dan Reuni Akbar ke-2 SMP Negeri 1 Purworejo, Jawa Tengah Selasa 18 Oktober 2022 lalu Pawai dilaksanakan dengan menyusuri jalan-jalan kota Purworejo dengan mengambil start dari halaman SMP Negeri 1 Purworejo Kemudian memutari alun-alun besar Kabupaten Purworejo dan finis di area komplek SMP Negeri 1 Purworejo Event yang baru kali pertama digelar tersebut menyedot perhatian masyarakat di sepanjang ruas jalan yang menjadi rute Pawai Khususnya seputaran alun-alun besar Kabupaten Purworejo Terima kasih telah menonton! Pawai berlangsung sembarak dengan performance marching band Gita Bahana Spensa yang pada tanggal 22 Oktober 2022 mendatang akan mengikuti kejuaraan marching band Piala Raja sekaligus konser di Yogyakarta Pawai berlangsung sembarak dengan mengambil start dari halaman SMP Negeri 1 Purworejo Khususnya seputaran alun-alun besar Kabupaten Purworejo Khususnya seputaran alun-alun besar Kabupaten Purworejo Khususnya seputaran alun-alun besar Kabupaten Purworejo Kemudian disusul di belakangnya seluruh siswa pertanyaan alun-alun besar Kabupaten Purworejo perwakilan kelas tampil kreatif dengan aneka branding profil pelajar Pancasila. Selain berpakaian adat dari Sabang hingga Merauke, mereka juga mengenakan pakaian pemuka lima agama serta kostum inovatif berbahan limbah. Sejumlah peserta pawai juga tampak mengusung gunungan hasil bumi sebagai simbol kemakmuran bangsa Indonesia. Disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Purworejo, Tuhuh Sutrisno MMPD, bahwa pawai yang digelar itu menjadi salah satu perwujudan komitmen sekolah untuk menguatkan karakter siswa dengan enam elemen profil pelajar Pancasila. Ke enam elemen itu yakni berahlak mulia, berkebinekaan, global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini kan yang sedang digaungkan oleh pemerintah, karena ada penurunan nilai karakter dari peserta didik, sehingga pemerintah merasa penting untuk membentuk karakter generasi muda, mulai dari TK sampai SMP, SMA, untuk memasukkan pendidikan karo di dalam pembelajaran. Ini sepertiga dari jam pelajaran tata muka, itu kan dialokasikan untuk pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah selama dua minggu ini, semua siswa itu fokus tidak ada pembelajaran selain pembentukan profil pelajar Pancasila. Harapannya ke depan bahwa kegiatan-kegiatan sekolah itu didukung oleh para alumni. Lewat alumni juga bisa memasyarakatkan apa yang diprogramkan oleh sekolah. Kebutuhan-kebutuhan alumni dicukupi sekolah, sehingga ada ikatan batin bahwa kita itu satu keluarga, walaupun sudah menjadi alumni. Harapan bagi sekolah, dengan adanya kerjasama ini, kegiatan-kegiatan sekolah lancar, dapat meningkatkan prestasi, dan pada akhirnya visi sekolah itu bisa tercapai menjadi sekolah idola di Kabupaten Purwujo. Selama ini yang menjadi maskot SMP2, kalau bisa kita bisa berada lebih dari SMP2. Lustra, ini kita singkat Lustra, itu ada beberapa yang kita harapkan kekompakan, kebersamaan, kemudian kepedulian Meluhandar Beni kepada sekolah. Itu kita dalam satu bentuk tema internal, yaitu Kuyuk Gayang Gengseng, di mana Kuyuk itu rukun, Gayang itu tertawa bersama, kemudian Gengseng itu bahagia. Sehingga tema kali ini itu, kemudian kita juga ada cashback yang dikembalikan kepada peserta, bukan hanya kontribusi, yaitu berupa jaket, topi, dan pin. Kemudian kita ada kopan durpress, kemudian nanti di malam tasakuran kita akan adakan angkringan gratis, kemudian kita menyulut kembang api bersama-sama pada pergantian tanggal nantinya. Dari alumni kita berharap bahwa adik-adik ini termotivasi kemudian mendapatkan satu semangat baru, semangat berprestasi. kami berharap SMP Negeri Satu menjadi nomor satu. Tema yang diangkat pada lustrum itu adalah seperti sekarang kita kan mengikuti kurikulum merdeka ya, jadi kita mengedepankan anak-anak itu nanti siswa yang berkarakter, jadi berkeperibadian yang baik, ada rasa kemanusiaan yang tinggi, ada sifat kegotong royongan, sehingga itu yang dibangun pada saat kita mengadakan pawai profil pelajar Pancasila. ini, ini tuh temanya kak, ini juga jadi maskot 9e, jadi dibuat sama berkenal. apa? ceritanya menggabarkan apa? ini tadi yang maskot pertama kayak ada merah-merahnya itu, ada sayap. kostum adat mana? enggak, kostum adat bukan kostum adat. Kreatifitas sendiri ya? iya. ini ada pengharapan apa gitu ke depan dengan SMP ini apa temanya apa ini teman pada Jawa semangat belum pernah ikut bawah seperti ini belum belum ini juga ini kan 5 tahun sekali ini proyek berarti ya tadi sempat ikut keliling dah gimana seru sih kayak banyak ujian terus kayak relax ini pikiran gitu hari ini kan ini juga ini dalam rangka rangkaian ulang tahun sekolah apa yang disampaikan otak semakin maju terbaik terbaik buat SMP 1 semakin jaya selamat menikmati melaporkan selamat menikmati selamat menikmati